Belajar daring yang dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan sejak kemarin akibat dampak kabut asap dinilai kurang optimal. Orang tua siswa menilai metode ini lebih aman dan menjaga penyakit seperti ispa. Namun keterbatasan fasilitas seperti handphone dan kuota internet menjadi kendala dalam belajar daring. Cuma di kota, terus juga belajar juga kan gak efisien. Biasa kan pagi-pagi sudah ke sekolah, terus ini tiba-tiba jadi daring kan, ya kayak kaget lah, kan sudah lama gak daring. Jadi, apa namanya tuh, kotanya juga terbatas, terus juga, kan ini kan kembar, jadi kelasnya juga beda-beda. Jadi, ya itu, kendalanya satu orang harus satu HP kan, paling tidak kan, ya HPnya kan ada kuotanya.